Intro Halo Sobat Tanduran Kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan Ini ember yang tadinya di sebelah sini Ini ya Sobat Tanduran Dan tadinya sebelah sini airnya sudah saya Kuras saya masukkan ke dalam ember yang baru Itu lalu Ini rencananya akan saya Buat kompos ya Karena kalau pakai sistem ember ini Saya kira tidak Maksimal ya karena air yang Tertampung atau air hujan yang Masuk itu tidak bisa mengalir karena Embernya ini tidak ember bocor Ya kecuali kalau ember yang saya gunakan Ember bocor mungkin bisa keluar Nah ini sudah saya siapkan kembali Polybag Polybag ini kalau yang melihat video saya sebelumnya Pasti tahu ya Karena saya di video sebelumnya saya gunakan Dua polybag Ini sudah saya masukkan di bagian bawah sana Itu adalah kompos yang sudah matang Ini masih ada sisa Nanti rencananya akan saya tutup di bagian atas Lalu ini saya masukkan Limbah dapur ya Limbah dapur yang cukup lama sekali Disimpan ya Disimpan dalam plastik Ya sudah kondila seperti ini Banyak sekali lalat Banyak sekali makut BSF Ada lalat dari lalat hijau ya Larva lalat hijau juga Banyak sekali Daripada ini mengganggu penciuman Makanya saya eksekusi sekalian Lalu nanti akan saya tambahkan itu ya Sobat-sobat handuran Dan saya akan masukkan ini Ini merupakan sisa dari Ember tumpuk bagian atas Siapa tahu ini nanti bisa Bisa masuk sepak Kedalam sini ya Nanti coba Saya masukkan dulu Oke Ini setelah support ini Langsung saja kita Berikan yang ini Kalau terserang ini Baunya sangat tidak enak sekali ya Sobat-sobat handuran Kurang tahu ini Kenapa kok bisa baunya Cukup mengganggu Itu saya kurang tahu ya Ini bahannya Wow macam-macam sekali ya Ini bahannya Saya gunakan Ini merupakan kulit dari kedawung ya Sisa-sisa kedawung-kedawung kan Yang diambil hanya bijinya Nah ini kulitnya Lalu kulit bagian dalam juga Nah ini seharusnya saya menggunakan Sarung tangan ya Sarung tangan plastik itu Tapi kalau tangan saya itu Kalau menggunakan sarung tangan itu Sarung tangannya cepat sekali lembab ya Karena Ini namanya orang gemuk Orang berisi Kalau Terlalu lama Seperti Ditutup Seperti itu kan Mas jadinya Seolah-olah baru sauna ya Sobat handur Ya dimaklumi saja Saya gunakan Tangan saja Nanti kalau sudah selesai Segera dicuci Pakai sabun Hingga bersih Oke seperti ini Kita masukkan sambil Kita tekan-tekan ya Biar Isinya itu padat Isinya itu padat Kalau kita tekan-tekan Seperti ini Dan Kalau kita tekan-tekan Isinya padat itu Akan Mempercepat proses Dari pengkomposan Itu poinnya Poinnya seperti itu Kalau kita tekan-tekan Dan isinya padat itu Akan mempercepat Proses pengkomposan Oke Saya selesaikan dulu ya Untuk pengisian bagian ini Nanti bagian itu Semoga bisa saya buatkan video Oke Saya selesaikan dulu Baik Sobat-sobat Anturan semua Ini sudah saya selesaikan ya Sudah masuk ke dalam sini semua Sudah saya rapatkan Dan tangan saya sudah bersih ya Sudah saya cuci Karena Kalau tidak saya cuci Baunya cukup menyingat Nanti Alat yang saya gunakan Untuk merekam Malah jadi rusak ya Makanya langsung Segera saya bersihkan Saya cuci Walaupun nanti Setelah ini Saya cuci tangan kembali Ya tidak masalah ya Karena ini namanya juga Kita pencegahan Biar tidak ada kuman Yang masuk ke dalam tubuh Kita semua Oke ternyata Untuk bagian ini Tidak bisa masuk ya Sobat-sobat Tanturan Ini mungkin Saya akan gunakan Untuk yang naik Nanti selanjutnya saja Ini saya gunakan Yang ini dulu Dan itu masih ada Sisa sedikit airnya Kalau yang sana Itu sudah saya bereskan ya Ini yang Di video saya sebelumnya Nanti Kemungkinan besar Ini juga akan Saya pindahkan Ke bagian sana Sebelum saya pindahkan Ini langkah terakhir ya Itu tinggal kita Tutup kembali ya Kita tutup Seperti ini Kita tutup Menggunakan Ini ya Kompos Yang sudah jadi Nah namanya Kita gunakan Kompos yang Seadanya Masih ada Kulit-kulit Telur Seperti ini Tidak masalah ya Ini nanti Lama-kelamaan Akan Segera hancur Dan ini sangat mudah Sekali hancur ya Ketika ditekan Seperti ini Dan ini Tidak Membuat Kulit tangan Kulit tangan ini Menjadi rusak Sakit ya Kalau kulit telur Yang belum Menjadi kompos Atau belum dicampur Di dalam kompos Seperti ini Kalau kita remas-remas Pasti Tangan kita agak Sakit ya Nah ini Saya masukkan dulu Nah Ini ternyata Setelah saya ingat-ingat Ini merupakan Kulit kedawung juga ya Sobat-sobat Tantulan Ini kulit kedawung Yang saya gunakan Ternyata Ini juga bisa ya Bisa jadi kompos Walaupun belum sempurna Nah ini biar Menggunung seperti ini Tidak masalah Nanti kalau Proses pengomposan Sudah jadi Ini otomatis Akan turun ke bawah Jadi ini tidak masalah Nah kita masukkan Kita padat-padatkan Kita padat-padatkan semua Kalau sudah Dirasa sudah cukup Seperti ini Tinggal kita pindahkan Ke tempat Yang kita inginkan Kalau saya Nanti akan saya pindahkan Di sebelah sana Oke saya pindahkan dulu ya Sobat-sobat Tantulan Oke sobat Tantulan Ini sudah saya pindahkan ya Dan langkah terakhir Dari proses Mengkomposan adalah Kita pemberian Cairan di bagian atas ya Bisa saya gunakan Bakteri asam laktat Laktat ya Bakteri asam laktat Dari air Cukupan beras Bisa juga Kita gunakan ini Karena saya Adanya yang ini ya Saya gunakan ini dulu Caranya seperti ini Tinggal kita Taruh saja bagian atas Sampai benar-benar Basah ya Seperti ini Nah Semuanya Sampai benar-benar Basah Kita masukkan Semua saja Di bagian sini Sisanya terakhir Nah Seperti ini Sangat mudah sekali Ya biarkan Kalau ini Mengambang seperti Tidak masalah ya Nanti ini Biarkan disimpan Seperti ini Selama 1 sampai 2 bulan Semoga 1 bulan Sudah jadi Tapi perkiraan saya Tidakkan semudah itu ya Nanti biarkan ini Terkena panas Tidak masalah Terkena hujan Juga tidak masalah Karena ini kan Kondisinya Langsung berbenturan tanah ya Dan ini ada Lubang-lubang Ada lubang-lubang ini Tujuhannya Nanti kalau ini Airnya cukup banyak Akan langsung Turun ke bawah Oke seperti itu dulu Untuk cara Pembuatan kompos Sangat mudah sekali ya Sobat-sobat tanduran Hanya memanfaatkan Limbah yang ada Di sekitar kita Kalau punyanya Rumput-rumputan Nanti bisa dicabut Kita masukkan juga Itu juga Terserah sobat tanduran Semua punyanya apa Ya itu Yang kita maksimalkan Oke sekian dulu Untuk pembuatan kompos Yang sangat mudah sekali ini Dengan media polybag Saya akhiri Salam tanduran Tanduran subur Badani makmur